selamat pagi anak-anak semuanya Daniel dan Noah kelas hari ini kita akan belajar tentang warna warna dalam bahasa Mandarinnya adalah Yen Se anak-anak yang di rumah bisa ucapkan dua kali ya Yen Se Yen Se yang artinya warna nah kita akan belajar bersama dulu waktu anak-anak di TKA anak-anak belajar empat nama warna ya yang pertama anak-anak masih ingat warna merah Hong Se anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Hong Se Hong Se kemudian kita belajar warna kuning dalam bahasa Mandarinnya adalah Huang Se anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali ya Huang Se yang selanjutnya adalah warna hijau warna hijau dalam bahasa Mandarinnya adalah Li Se Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali bersama Lause Li Se Li Se Ya, anak-anak satu lagi di kelas TKA anak-anak sudah belajar yaitu warna biru Lan Se Anak-anak yang di rumah ucapkan bersama Lause dua kali Lan Se Lan Se Nah, di TKB kita akan belajar enam nama warna Total dari TKA sampai di TKA sampai di TKA sampai di TKB hari ini anak-anak belajar sepuluh warna Warna ungu dalam bahasa Mandarinnya adalah Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Yang selanjutnya adalah warna orange Dalam bahasa Mandarinnya adalah Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Anak-anak yang di rumah ucapkan bersama Lause satu kali Yang selanjutnya adalah warna pink Warna pink dalam bahasa Mandarinnya adalah Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Anak-anak yang di rumah ucapkan bersama Lause satu kali Dan satu lagi yaitu warna putih Dalam bahasa Mandarinnya adalah Anak-anak yang di rumah ucapkan satu kali Anak-anak yang di rumah ucapkan dua kali Baik, anak-anak berarti sudah belajar sepuluh warna dalam bahasa Mandarin Kita akan ulang bersama ya Baik, anak-anak nanti akan merekam Kemudian kirim ke WA-nya Lause Vivi ya Anak-anak baca nama warnanya dalam bahasa Mandarin Baik, anak-anak hari ini kita belajar sampai disini Terima kasih kerana menonton!